Hai semua, welcome back to my channel dengan Dewi Regina dalam gemar memasak Dalam video kali ini saya akan membuat bolo atau bruder kukus dengan hanya menggunakan satu telur Ini hasilnya sangat enak, super moist, empuk banget, tanpa oven, tanpa mixer, enak, tanpa pengawet Tanpa menggunakan pewarna buatan dan anti bantet Ini lebih mudah dari yang dibayangkan ya teman-teman, recommended banget Terima kasih banyak bagi semua yang sudah mendukung channel ini, semoga sehat selalu dan penuh berkat Langsung aja kita mulai, kita campurkan telur, satu putir, dengan gula pasir 180 gram Santan 275 ml Margarin yang sudah dicairkan 100 gram, saya menggunakan di sini yang tidak asin ya Garam sejumput Ragi instan 3 gram atau 1 sendoknya Kemudian ini saya aduk dengan menggunakan Terupis semua tercampur dengan rata Terigu 250 gram, saya menggunakan protein renda yaitu kunci biur Kemudian ini saya aduk lagi sampai semua tercampur dengan rata dan tidak ada lagi tepung yang mengumpal Ini semua sudah tercampur dengan rata Rapikan dengan menggunakan spatula Kemudian istirahatkan selama 30 menit ditutup ya Ini setelah 30 menit, kemudian kita aduk untuk mengeluarkan gelombong udara ya dari dalam adonan Selanjutnya adonan kita bagi tiga Dalam porsi yang sama ya, ukurannya sama tiga-tiganya Satu bagian dari adonan ini diberi bubuk coklat setengah sendok makan Dan kemudian diaduk sampai tercampur dengan baik Ini adonan yang pertama, coklat, adonan coklat Ini sudah tercampur dengan baik, sudah rata Kemudian adonan yang kedua, kita tambahkan jus pandan 2 sendok makan Atau teman-teman boleh diganti jus pandan ini dengan menggunakan pasta pandan setengah sendok teh Jus pandan ini didapatkan dengan cara diendapkan ya Endapan jus pandan Nah ini satunya lagi adonan yang original Ini tiga-tiganya, saya masukkan ke piping bag plastik segitiga Selanjutnya tuang ke dalam loyang Ukuran loyang diameter 20 cm dan tinggi 10 cm Ini yang pertama kita masukkan yang adonan hijau dulu, pandan Nah cara membuatnya, masukkan ke dalam loyang Tolong dilihat dalam video ya Ini kemudian kita masukkan adonan originalnya seperti dalam video ini Lanjutkan dengan adonan coklat Jadi berpola, ada polanya Lanjutkan dengan adonan yang original Adonan pandan Dan adonan coklat lagi Kemudian gunakan tusuk sate atau lidi Beri pola seperti dalam video Wow, cantik banget kan? Kemudian kita tutup lagi dan istirahatkan selama 45 menit Ini setelah 45 menit Sudah siap untuk dikukus Jadi kita tidak di oven ya Masukkan ke dalam kukusan yang sudah dipanaskan sebelumnya Kukus dengan menggunakan api sedang Sebelumnya airnya sudah dididihkan dulu ya Tutup kukusan Harus dialasin dengan kain Dibungkus dengan kain Ini dikukus selama 40 menit Ini selama 40 menit Kue belu-belu deltiga warnanya Ini sudah jadi Ini hasilnya sangat cantik Kita potong dulu Hmm, wangi banget Wow, cantik banget kan polanya Dan pembuatannya juga sangat gampang Hanya menggunakan satu telur Ini moist banget Empuk banget Anti bantet Tanpa mixer, tanpa oven Hanya menggunakan satu telur Jadi ini lebih gampang Dari yang dibayangkan Thank you for being with me today See you in the next videos Bye-bye 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 Bye-bye